Bursa Efek Indonesia atau BEI masih menunggu penjelasan dari pihak manajemen PT Kawasan Industri Jababeka atau Kija terkait risiko gagal bayar atas surat utang yang diterbitkan anak perusahaan, yaitu Jababeka International BV atau GIBV. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, IGD Nyoman Yetna, menyampaikan pada hari ini pihak BEI akan melakukan proses hearing dari manajemen Jababeka terkait risiko gagal bayar, terutama mengenai masalah keuangan perusahaan. Risiko ini muncul karena adanya perubahan susunan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang diusulkan oleh Ima Kotama Investindo dan Islamic Development Bank selaku pemegang saham perseroan dengan porsi kepemilikan masing-masing 6,38% dan 10,84%. Sebagai informasi pada perdagangan sesi kedua kemarin, perdagangan saham Jababeka dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia.